Halo Sobat Youtube, obat herbal asam urat yang dijual di apotek. Penyakit asam urat atau encok adalah bentuk dari penyakit artritis yang menyebabkan kemerahan, pembengkakan, dan rasa sakit yang datang secara tiba-tiba pada sendi tubuh Anda. Jempol kaki merupakan bagian yang paling sering terkena asam urat, tetapi encok juga dapat memengaruhi sendi lain di kaki. Seperti lutut, pergelangan kaki, lapak kaki, asam urat juga kadang terjadi di lengan, tangan, pergelangan tangan, dan siku. Tulang belakang juga bisa terkena meskipun jarang. Obat asam urat ampuh, meski termasuk penyakit kronis, encok ini bisa disembuhkan dan dicegah agar tidak kambuh. Kondisi ini dapat dikelola dengan mengurangi beberapa faktor gaya hidup. Silahkan diskusikan dengan dokter Anda untuk informasi lebih lanjut. Apa saja gejala asam urat encok? Dalam beberapa kasus, penyakit asam urat tidak menunjukkan gejala apapun pada awalnya. Gejala asam urat biasanya mulai muncul ketika penderita sudah mengalami encok yang kronis. Gejala encok yang paling umum adalah nyari sendi parah dan mendadak. Yang sering pertama terjadi di pagi hari sendi bengkak dan lunak sendi kemerahan rasa panas di sekitar sendi gejala asam urat biasanya muncul tiba-tiba, tidak dapat diprediksi. Dan sering terjadi di tengah malam. Sebagian besar gejala encok hanya terjadi dalam beberapa jam selama 1-2 hari. Namun pada kasus yang parah, nyari pada sendi bisa saja terjadi dalam waktu berminggu-minggu. Jika Anda mengalami gejala ini, maka encok yang Anda miliki cukup parah. Sementara, ada pula yang merasakan gejala encok hingga 6-12 bulan dalam intensitas yang berbeda tiap harinya. Kondisi ini cukup parah, dan bila Anda mengalaminya, lebih baik segera periksakan diri ke dokter. Kemungkinan ada tanda-tanda dan gejala yang tidak disebutkan di atas. Bila Anda memiliki kekhawatiran akan sebuah gejala tertentu, konsultasikanlah dengan dokter Anda. Apa saja yang bisa jadi penyebab asam urat encok? Jadi sebenarnya, penyebab asam urat adalah kadar asam urat itu sendiri yang terlalu banyak di dalam tubuh. Dalam keadaan normal, zat kimia ini akan dikeluarkan oleh tubuh melalui urin dan tinja. Tetapi, pada orang yang mengalami encok, jumlah asam uratnya terlalu banyak dan tidak dapat diolah oleh tubuh. Pada akhirnya, zat tersebut akan membentuk kristal dan menumpuk di sekitar sendi, lalu menimbulkan peradangan. Lalu apa yang menjadi penyebab asam urat di dalam tubuh tinggi? Penyebab asam urat terlampau tinggi adalah terlalu sering dan banyak mengonsumsi makanan yang mengandung purin. Purin adalah suatu zat kimia yang diproduksi secara alami oleh tubuh. Namun terkandung juga di dalam beberapa jenis makanan. Ketika seseorang mengonsumsi makanan yang mengandung purin, maka tubuh akan mengolahnya menjadi asam urat. Sehingga, semakin banyak makan makanan yang mengandung purin, semakin tinggi risiko Anda untuk mengalami encok. Kebanyakan asam urat jarang menimbulkan dampak yang bersifat kronis dan komplekasi. Namun tetap saja mengganggu aktivitas sehari-hari. Dewasa ini beberapa komplekasi asam urat pada tubuh adalah Benjolan keras pada area persendian nyari atau jarum pada persendia disertai dengan memerahnya kulit secara umum. Gejala pada penderita asam urat ini untuk mencegah ataupun mengobati penyakit asam urat ini bisa dilakukan dengan menggunakan beberapa tanaman herbal yang kerap kita jumpai. Di antaranya, 1. Kumis Kucing Tanaman ini dikenal masyarakat sebagai tanaman yang ampuh mengatasi berbagai macam penyakit. Salah satunya adalah asam urat. Tanaman ini mengandung zat kalium sebagai zat penghancur kandungan zat kotor sebagai penyebab dari asam urat. Tumbuhan ini dapat ditemukan di daerah tropis beriklim sedang. Cara mengolah tumbuhan ini pun sangat mudah dan gampang. Tinggal dicuci menggunakan air bersih kemudian direbus menggunakan air yang dicampur dengan garam dan gula sebagai penawar rasa. 2. Daun salam Secara umum dan hampir keseluruhan tanaman daun salam dikenal sebagai tanaman pelengkap masakan. Akan tetapi secara ilmu pengobatan, Tanaman ini mempunyai beberapa khasiat manjur dan istimewa sebagai tanaman herbal untuk mengobati asam urat. Zat yang terdapat dalam daun salam adalah zat flavonoid yang berfungsi sebagai pencegah asam urat. Cara mengolahnya sangat gampang, direbus dan dicampur dengan sedikit gula secukupnya. 3. Anting Anting, tumbuhan dengan nama yang cukup familiar di telinga kita. Seringkali tumbuhan ini dianggap sebagai hama ataupun pendamping rumput. Namun siapa sangka bahwa tumbuhan ini mempunyai khasiat yang tidak kalah dengan tumbuhan lain dalam mengobati asam urat. Cara mengolahnya biasanya dijadikan sebagai sayuran yang dikonsumsi secara teratur pada penderita asam urat. 4. Sambiloto Membicarakan tanaman herbal tidak lengkap kalau tidak menyinggung tumbuhan sambiloto. Tanaman sambiloto dikenal dengan tanaman jamu atau tanaman herbal sakti sebagai bintangnya tanaman herbal. Zat yang terkandung adalah zat kalsium dan natrium dengan nilai yang tinggi diantara tumbuhan lainnya. Namun sangat dianjurkan berkonsultasi dengan ahlinya apabila ingin mengkonsumsi tanaman ini. Salah satu penyakit yang disembuhkan oleh tanaman ini adalah asam urat. Cara mengolah untuk dijadikan obat adalah dengan menumbuk ranting muda dan daun, dicampurkan beberapa kunyit secukupnya. 5. Kelor Dan kapsul habat telah terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM sehingga aman untuk dikonsumsi. SMOBGA Informasi ini BRMAN VAT